Baik, selamat siang untuk kita semua, pimpinan Ketua Fraksi Ketua Komisi, tidak bermaksud memojokan tugas-tugas Ketua Fraksi Penindo, tapi mewakili Ketua Fraksi Penindo terpaksa saya bicara. Yang perlu saya pertanyaan lagi, terkait dengan apa yang Pak Aris sampaikan tadi, bahwa banyak maaf pimpinan, kalau kita berbicara pokil, jangan kita omong anggaran, jangan kita omong berapa budget berapa banyak, mari kita berbicara program. Contoh, program saya lapen 2 km, yang nilainya sekarang yang sudah mencuat di permukaan itu Rp 1.850.000.000, nah kalau hanya dipatok, satu miliar saja, bagaimana dengan konstituen saya di bawah? Posisi saya sudah menggebu-gebu janjikan buat mereka bahwa 2021 saya akan kerjakan jalan ini sepanjang 2 km. Yang pada prinsipnya Kalau hanya dipatok 1 miliar Posisi nilai Atau volume pekerjaan itu 1 miliar 850 juta Yang 850 jutanya Kita menemuknya dari mana Kalau begitu jangan kita berbicara Angka Tapi kita berbicara program Macam contoh saya Saya berbicara program rumah tidak layak huni Jalan Sumur bor Dan lain sebagainya Ya diakomodin itu Tinggal bagaimana kita membangun Kerjasama yang baik dengan pemerintah Atau juga dana yang dialokasikan Kalau tidak habis Kalau untuk menjawab Poker daripada 35 DPR Itu yang pertama Yang kedua Berbicara Saya rasa Kita miliki Wuhan dan Italia Wow sekali Wu iu 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 iu, sepertinya makam ada yang sudah berwar muchos Ingat Jangan sampai itu indikasi Hati-hati loh Jangan sampai itu indikasi yang saya maksudkan Oke Kita DPR Sudah menyetujui dan yang sudah Dialokasikan Tetapi ketika Tetap tidak bosan-bosannya Saya berbicara disini Bahwa kemarin ketemu Saya mengatakan bahwa Ingat itu uang Calon orang mati Kalau kita sudah salah gunakan Maka pecahkan buat kita Kalau begitu fungsi kontrolnya kita Sebagai wakil rakyat Perlu kita pertajamin Sehingga ya mohon izin pimpinan Jangan kita dipermainkan Kadang-kadang yang terjadi disini Birokrasi mereka karena ada PIM 1, PIM 2, PIM 3 Sampai PIM 4 Diperbodoh kita ini hanya Cuma tamatannya semua Jujur saya bicara Jangan sampai terjadi seperti itu Kalau begitu mari kita bangun Kerjasama yang baik Lembaga DPR dan Birokrasi Sehingga besi leji Jangan ketika mereka pulang Mereka pegang mulut begini Oh ini goreng DPR Setuju itu Anggaran Ternyata Hanya asal Bapak Senang Satu yang tukang kaya Corona selesai ada yang beli mobil baru Corona selesai ada yang dibuat rumah baru Kalau begitu mari kita tinggal sini Karena ternyata Jokowi tidak main-main Kalau ada yang korupsi terhadap Ini karena Corona Itu yang kedua Yang ketiga Bersihara dengan reses Kita juga Artinya Tetap Mengumpulkan massa Tetap Berhadapan dengan sekian banyak massa Kalau begitu bagaimana Kita menyesuaati Jangan lain kita saja yang bisa berbicara Di media sosial Bahwa pemerintah lakukan pelantikan Pemerintah lakukan ini Kerumunan massa Terus ketika kita juga nanti Lakukan reses Kita lakukan kerumunan massa Pasti kita juga disalahkan Kalau begitu bagaimana caranya kita Kita menyesuaati hal seperti ini Tergantung dari kita Sehingga Hal seperti ini Jangan terjadi lagi Yang ketiga Tetap Saya akan mengangkat Karena ini menyakut marwah lembaga Kira-kira Tindakan dan sikap kita Terkait dengan Marawali Yang memposting 35 DPR Eh jangan ketawa Pak Arief Betul Eh tidak Benar Bukan tertawa Masa kan Saya belum lingkungin Bagaimana tindakan kita Dengan yang diposting oleh Marawali Akun asli Yang mengatakan Bahwa ketika sidang Hanya dihadiri dengan 5 DPR 5 orang Kira-kira sampingnya dari mana Kapan dan dimana Dia melihat bahwa Hanya 5 orang yang hadir Di lembaga ini Apakah kita diamkan Atau kita tindak lanjut Mungkin itu saja Mohon maaf Jika ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Karena saya juga manusia biasa Terima kasih